secara otomatis hanya para oligarki yang diuntungkan karena petani itu hanya sebagai konsumen pesticida naik imbasnya juga petani ya petani yang dirugikan nanti pupuk naik petani yang dirugikan sementara hasil dari panang petani itu tidak sesuai Assalamualaikum Wr. Wb salam sejahtera buat kita semuanya Alhamdulillah wasyukurillah wa nimadillah wala hawla wala kuwata illa billah amma batu hari ini kita akan update harga bawang merah yang saat ini trennya lagi nyungsek dan nanti juga akan saya sedikit jelaskan apa saja faktor-faktor yang membuat bawang merah ini turun bahkan ada yang bilang ibaratnya bawang merah itu kalau mau naik ibarat tunggu berindukan bulan nunggu beling bubuk ini karena hampir seperti mustahil harga bawang merah itu akan naik kenapa faktor utama memang saking banyaknya yang saat ini tanam bawang merah itu menurut mereka-mereka salah satu faktor yang membuat bawang merah ini lambat atau setak tidak mau naik salah satunya memang sudah menjadi hukum pasar kalau menurut Guzman Bucunegoro dimana jika pasar itu overload maka dengan sendirinya ada bawang merah itu akan menurun untuk tren setak saja itu susah dan untuk masuk bulan-bulan ini tren menurunnya harus juga berhenti jadi setak di angka tutulan di lahan itu kurang lebih kisah di 10 ribu itu hampir sama di semua wilayah baik di luar Jawa maupun di Jawa itu harganya sama dan untuk harga mulai dari wilayah Bucunegoro tutulan di lahan itu 8-10 ribu untuk harga di pasar masuk tanggung super itu 14 ribu hampir sama Bucunegoro dengan Nganjuk itu hampir sama karena tadi ada teman di Bucunegoro masih di angka 15-16 ribu di Bonorogo dari teman kita katanya yang super cross itu masih di angka 16-17 ribu tapi kalau di Bucunegoro sendiri tertinggi harga itu 14 ribu dan untuk kali ini tidak bakal ada prediksi ya guys ya karena kita itu mau merediksi naik juga berat kenapa bisa dibilang berat Bucunegoro ini informasi untuk saudara Bucunegoro semuanya bahwasanya dua minggu ke depan ini Nganjuk itu sudah panen raya sampai tahu sendiri kalau Nganjuk itu sudah panen benar-benar ugal-ugalan ya itu mulai dari wilayah Nganjuk Barat nanti itu bergeser ke wilayah tengah bergeser lagi ke wilayah timur itu seperti tidak ada habisnya jadi perkiraan itu panen di bulan 8 awal Nganjuk itu nanti akan tembus sampai bulan 9 jadi bulan 8 satu bulan full itu panen bulan 9 itu masih panen di wilayah Nganjuk itu seperti itu jadi untuk target naik ke depannya itu agak susah jadi teman-temanku semuanya perlu diketahui kalau tak teman-teman itu tanya Gus wilayah mana saja yang saat ini tanam semua wilayah yang ada di Jawa ini tanam bawang merah hampir semua kabupaten itu ada petani bawang merahnya jadi saat ini kita itu tidak bisa nyari celah-celah untuk tanam bawang merah di saat karena sentra-sentra itu tidak tanam seperti dulu itu tidak bisa karena saat ini hampir seluruh kabupaten itu ada petani bawang merahnya dan yang bisa kita lakukan saat ini tidak lain dan tidak bukan kita itu harus memaksimalkan hasil produksinya bukan hanya kualitas tapi kuantitasnya juga sudah kualitas dan dapat tona sebanyak bukan hanya kualitas tapi kuantitas juga dimana jika kuantitas itu terpenuhi dan kualitasnya juga terpenuhi harga agak sedikit rendah pun kita akan tetap dapat untung jadi kalaupun harga masih di tutulan Rp10.000 kalau tonasenya terpenuhi maka kita masih dapat keuntungan disitu bila mana kita itu tidak mampu menembus tonasenya maka kerugian yang akan kita dapat untuk memfokuskan kualitas dan kuantitas itu harus seperti apa Kusman tidak lahir dan tidak bukan kita itu benar-benar harus belajar belajar dan terus belajar gimana membuat lahan kita itu tetap subur untuk unsur harga terjaga untuk menjadikan itu semua kita harus melakukan perubahan jangan selalu kimia-kimia-kimia dan kimia saat lelahan kita juga harus memasukkan organik kita harus memasukkan kompos kotoran hewan yang sudah di fermentasi dengan kita memasukkan organik ke lahan kita maka unsur harga akan terjaga dengan kita memasukkan organik ke lahan kita secara langsung kita sudah mengkimiawikan lahan kita jika kita selalu memasukkan kimia secara otomatis kita tidak bisa mengorganikan lahan kita dan teman-teman banyak yang mengujat pemerintahan saat ini monggo untuk mengujat mengkritik silahkan jadi kalau memang pemerintah ini dianggap tidak pecus terutama di bidang pertanian kita kritik siapa tahu ada bagian dari pemerintahan yang mendengarkan kritikan kita atau keluh kesah dari kita kalau menurut saya kita itu tahun yang menurut saya menurut saya menurut saya menurut saya sebuahnya sebagai konsumen pesticida naik imbasnya juga petani petani yang dirugikan nanti pupuk naik petani yang dirugikan sementara hasil dari panang petani itu tidak sesuai oke itu sedikit yang bisa kami informasikan semoga bermanfaat besok kita akan lanjut untuk membicarakan masalah harga bawang merah yang terjadi saat ini tetap pada sukar kita bener-bener kita akan mengurangi ojo bosan untuk minta petik ilmu itu luas sementara pengetahuan kita sangat terbatas ilmu itu punya versi bisa kita dapat dari versi manapun dari siapapun dan dimanapun mohon maaf atas segala kekurangan akhir kalam wabillahi taufiq wadidayah wadidawal ilayah sumasalamualaikum warahmatullah wabarakatuh